Jika pada latihan terdahulu saya menunjukkan bagaimana membuat atap dari bentuk kotak yang sangat sederhana Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita membuat atap pada bentuk-bentuk yang tidak sederhana Dia mempunyai kemiringan-kemiringan tertentu Mungkin disini saya akan memberi sebuah contoh bagaimana membuat atap pada bangunan yang tidak sederhana atau sedikit kompleks Saya coba hapus terlebih dahulu untuk orang ini Kemudian saya akan membuat bangunan mungkin tanpa skala saja agar lebih cepat Saya gunakan helm untuk line tool disini klik drag sesuai dengan green axis Kemudian drag sesuai dengan red axis Kemudian disini saya akan membuat kemiringan tertentu Saya tekan spacebar terlebih dahulu Saya gunakan disini protector tool Protector ini adalah untuk menentukan kemiringan sudut Klik sekali, klik disini lalu putar Saya ambil misalkan 135 derajat Enter, spacebar Sehingga sekarang saya belum punya garis bantu untuk 135 derajat tersebut Saya gunakan line tool, helm Klik titik ini, drag sesuai dengan kemiringannya Klik sekali, kemudian disini saya akan drag sesuai dengan siku-siku Berarti kita harus menemukan sumbu dengan warnanya adalah ungu Ketika kita membuat warna ungu itu berarti adalah perpendicular Artinya siku-siku seperti ini Tekan shift saja supaya lock Saya klik sekali disini Lalu kita harus menemukan warna ungu lagi Seperti ini setelah menemukan ungu berarti perpendicular atau siku-siku Tekan shift, drag Saya akan coba sampai di titik ini Kemudian saya akan klik kembali ke titik ini Seperti itu Saya sudah mempunyai sudut seperti ini Untuk lebih meyakinkan lagi Saya akan membuat disini line tool lagi L Saya klik perpendicular Perpendicular Kemudian disini pun harus perpendicular seperti ini Gunakan eraser true Seperti ini Lalu saya akan membuat push pull disini P, push pull Klik drag ke atas Ini anggaplah sebagai contoh bangunan bentuk dari yang kita inginkan Pertanyaannya adalah bagaimana membuat atap untuk bangunan seperti ini Yang penting sekarang adalah kita akan memulai membuat atap Dari sisi yang terkecil Disini kita lihat bahwa sisi ini kelihatan cukup lebar Sisi ini pun demikian cukup lebar Kita lihat bahwa sisi ini adalah yang terkecil Sehingga saya mengambil kesimpulan untuk membuat atap Terlebih dahulu dari sisi terkecil tersebut Ini penting Karena jika tidak maka kita akan mengalami kesulitan untuk membuat atap Saya gunakan L untuk line tools disini Saya klik di pas tepat di midpointnya Titik ke atas sampai snap sumbu yang biru Klik sekali spacebar line tool Saya membuat disini sesuai dengan ini Mungkin saya buat lebarnya seperti ini Ke atas sedikit Kemudian tarik ke atas Sekarang saya sudah mempunyai objek bidang seperti ini Seperti halnya follow me tool Maka saya akan mengklik bidang ini terlebih dahulu Bidang atas ini yang akan menjadi acuan untuk follow me tool kita Saya klik bidang ini gunakan follow me tool Klik sekarang bidang yang akan kita putar atau kita buat roofnya tersebut Maka secara otomatis kita sekarang sudah mempunyai bidang atap pada sisi ini Dengan diikuti oleh sisi-sisi yang lain Tetapi ada sedikit problem Yaitu pada bagian tertentu seperti ini Ini kelihatan masih lubang Atau dia tidak mempunyai ketinggian yang mencukupi Karena dia mengikuti ketinggian dari sisi yang terkecil tadi Untuk itu akan kita revisi Saya gunakan L untuk line tool Kita tutup terlebih dahulu bidang tersebut Saya klik sekali disini Untuk menutup bidang ini Sekarang saya coba Membuat lagi Kita perhatikan sekali lagi Bagaimana kita membuat Dari sisi yang terkecil sekali lagi Kita harus lihat bahwa ini Dibandingkan dengan ini Mana yang lebih kecil Sehingga kelihatannya adalah bahwa Bidang ini lebih kecil Atau sisi ini lebih kecil Saya akan gunakan line tool disini Help Sekali lagi saya akan gunakan midpoint disini Klik Tarik ke atas sesuai sumbu biru Tekan shift supaya kita lock terhadap sumbu biru tersebut Kemudian kita akan menentukan ketinggiannya sesuai dengan kemiringan atap Untuk itu saya pindahkan disini Klik pada kemiringan atap yang akan jadikan referensi Saya klik sekali disitu Maka dia sekarang sudah tepat kemiringannya Kemudian saya klik sekali disini Sekarang saya sudah mempunyai bidang ini Tetapi sekarang untuk membuat follow me Saya akan memilih bidang ini terlebih dahulu Kemudian pilih follow me tool Dan klik Bidang segitiga ini Dengan demikian saya sudah mempunyai Bentuk atap yang tepat pada bagian sisi ini Lebih lanjut kita periksa sekali lagi Untuk bagian sisi ini Dia masih kurang ketinggiannya Karena ini mempunyai sudut yang lebih besar Dibandingkan dengan sisi-sisi yang lain Untuk itu sama seperti tadi Gunakan line tools L Untuk menutup bidang ini Saya klik sekali Klik sekali Maka sekarang bidang ini telah tertutup Berikutnya adalah kita akan membuat kemiringannya untuk atap tersebut Sama halnya Cara yang sama Saya gunakan L Saya cari disini adalah titik tengahnya Klik Ke atas sampai tepat sumbu biru Tekan shift Lalu cari referensi kemiringan Yaitu sudut atap ini Klik sekali Kemudian klik pada titik ini Sehingga saya mempunyai bidang segitiga ini Klik pada bidang ini Lalu pilih follow me tool Dan klik segitiga ini Sehingga sekarang semuanya telah tertutup dengan rapi Hanya saja kita lihat disini Ada garis-garis yang tidak kita perlukan Yaitu garis-garis disini Dapat kita hapus gunakan eraser Seperti ini Tapi hati-hati ketika kita menggunakan eraser Kita jangan salah menghapus Karena jika salah menghapus Maka bidang tersebut akan hilang Atau terhapus Ikut terhapus juga Contohnya seperti ini Coba kita putar Lock Oke Dengan demikian sekarang Saya sudah mempunyai bentuk atap Pada bentuk-bentuk Yang cukup kompleks disini Kita perhatikan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!